Mirsa TNI Angkatan Laut menggerbek puluhan pekerja migran ilegal di sebuah tempat penampungan di Tanjung Balai, Sumatera Utara. 75 orang imigran ilegal tersebut rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia. 47 laki-laki dan 28 perempuan ini diamankan oleh personil TNI Angkatan Laut di sebuah tempat penampungan di Kelurahan Matahalasan, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Rencananya mereka akan diberangkatkan ke Malaysia sebagai pekerja imigran ilegal. Tempat penampungan yang didiami para pekerja imigran ini merupakan milik seorang warga. Selanjutnya para pekerja imigran ilegal dibawa ke Polres Tanjung Balai untuk didata dan dimintai keterangan. Dalam hal ini tadi malam, nombornya sudah masuk ke hari ini, sekiranya pada jam 12.15 tengah malam kami mendapatkan laporan informasi dari masyarakat. Dalam hal ini TNI Angkatan Laut kami mendapatkan kanal Tanjung Balai, Apahan menerima informasi bahwa akan ada pengiriman kegiatan TNI Angkatan Laut. Telah terbukti ada di belakang ini, dengan adanya oknum yang menghapus bagi peradilan TNI Angkatan Laut yang silahnya akan menjadi pelindung atau backing mereka. Kali ini sudah menjadi atasi pemimpin kami, sehingga dengan segera saya siapkan tim dengan wadah. Kalau untuk penegakan terhadap tentara ataupun TNI yang melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan tidak pidana, kami ada perangkat yaitu polisi. Sementara itu terkait dengan adanya dugaan oknum TNI Angkatan Laut yang membekingi pengiriman tenaga kerja ilegal, polisi militer akan memprosesnya dengan tegas. Terima kasih.